Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpao beserta Gubernur Sumatera Utara, Pangdam Satu Bukit Barisan, dan Lantamal Satu Belawan, Pangkosek Hanud Nas menerima penghormatan dari pasukan Devile dalam serah terima jabatan Pangdam Satu Bukit Barisan yang baru dengan bertempat di lapangan upacara Makodam Satu Bukit Barisan, Medan, Sumatera Utara. Dalam rangkaian Parado dan Devile Sertijab Pangdam Satu Bukit Barisan yang lama, Majen TNI Cucu Sumantri, kepada pejabat baru Majen TNI Ibnu Tri Widodo, ditampilkan berbagai atraksi antara lain bela diri militer dan penampilan drum band yang diiringi lagu Anak Medan. Selain itu ditampilkan pula Parado Devile pasukan dari satuan-satuan yang tergabung dalam Kodam Satu Bukit Barisan, Parado Kendaran Patroli, Kendaran Operasional, dan Alutsista yang menunjang operasional prajurit Angkatan Darat di Kodam Satu Bukit Barisan. Selain Kapolda dan Gubernur, acara serat terima jabatan ini juga dihadiri oleh Kajati Medan, Wali Kota Medan, Bupati Karo, serta seluruh Ibu Persid. Negara ini berdiri atas dasar Bineka Tunggal Ika. Itu kesepakatan nasional yang diujudkan dalam bentuk legislasi perundang-undangan. Ini nggak boleh. Jadi keberagaman itu kita kelola menjadi suatu kekuatan. Ya, nggak pasti tadi kan Pak Pangdap sudah menyampaikan bahwa netralitas dari TNI Poli dan ASN juga, ya, ini juga harus dijaga. Sehingga bisa dari pelaksanaan pilkada ini langsung dengan aman, damai, kondusif, ya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.